Nah hubungan dari Elisa dan Rico sendiri Sudah terjalin cukup lama Yaitu selama 5 tahun Dari semenjak mereka itu duduk di Bangku sekolah menengah atas SMA gitu ya Lalu dari berita simpang siur yang kita dapat nih ya Ini belum pasti juga gitu Jadi dikabarkan kalau si korban Atau Elisa itu memiliki Yo geng Tekan tombol subscribe geng Hey yo what's good Welcome back to Kamar Jerry Geng geng Oke kemarin baru saja terjadi sebuah kasus Pengwafatan yang benar-benar mengerikan Yang dimana ini terjadi Lagi-lagi di negara kita Indonesia ya Sepasang kekasih Yang statusnya sebenarnya sudah mantan gitu ya Mereka bertengkar atau cekcok gitu Dan tiba-tiba berakhir kepada Sebuah tindakan keji dari sang pria Korbannya itu adalah seorang wanita cantik Asal Pandeglang Yang dimana di dalam kasus ini Viralnya itu dengan keyword Kasus pengwafatan menggunakan kloset WC Nah kenapa demikian? Karena memang dilakukan menggunakan barang tersebut Untuk pengwafatan si wanita ini Si korban itu bernama Elisa Siti Mulyani Yang merupakan mantan pacar dari si pelaku Yang bernama Rico Ariska Hubungan mereka ini bukan sebentar Mereka itu menjalin hubungan cukup lama Yaitu 5 tahun geng Nah bagaimana kisah selengkapnya Dari kasus yang satu ini Langsung aja kita bahas di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi Kasus ini benar-benar menggemparkan negara kita Indonesia Terkhusus kepada warga Pandeglang Yang dimana Elisa Siti Mulyani Sebagai sang korban itu baru berumur 22 tahun Dia ini merupakan warga dari kampung Saruni RT 03 RW 01 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Dan Elisa ini sendiri tercatat masih sebagai seorang mahasiswi Di sebuah universitas yang bernama Universitas Bindabangsa atau Uniba Nah dia ini masih semester 7 Ya mungkin disini ada penonton yang merupakan mahasiswa atau mahasiswi dari kampus ini Atau mungkin teman kelasnya gitu ya Yang kalian lebih tahu tentang pribadinya Elisa ini Bisa tinggalkan komentar di bawah Mungkin bercerita sedikit gitu ya Memberitahukan ya bagaimana sebenarnya si korban ini orangnya seperti apa gitu Nah sebelum kita lanjut panjang lebar nih geng Disini gue mau minta ke kalian semua Untuk mari kita sama-sama mendoakan korban Agar mendapatkan sisi yang baik di pangkuan yang maha kuasa Dan juga amal ibadahnya diterima gitu ya Kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing Oke kita lanjutkan lagi Selain kuliah Elisa Siti Mulyani ini juga bekerja sebagai mitra di Badan Pusat Statistik atau BPS Di Kabupaten Padegeleng, Banten tersebut Selain dia ini cantik banget ya Kalau kita lihat ini cantik banget Cantiknya itu bener-bener Indonesia banget Dia ini juga anak yang mandiri sekaligus tulang punggung keluarga Ya walaupun dia cantik dia tidak semerta-merta Berpangku tangan mencari pasangan yang lebih kaya atau gimana Tapi dia bekerja gitu Di dunia pekerjaan sendiri sebenarnya ada salah satu teman yang bernama Mehdi Humaydi Mengatakan kalau Elisa ini pernah tiba-tiba bilang kalau dia itu sudah mulai capek dan juga sudah mulai lelah gitu ya Entah dengan pekerjaannya, entah dengan kehidupannya gitu Terus juga karena memiliki paras yang cantik Elisa ini sering sekali menjadi model bagi para make-up artis Yang ada di kabupatennya dia Dan ini bisa kalian lihat ya Di Instagramnya dia dia sering sekali memposting hasil make-up dari MUA-MUA yang memakai jasa dia sebagai model gitu Nah nama Instagramnya itu adalah Dan selain itu dia ini sebenarnya bukan dari keluarga sembarangan juga Orang tuanya itu cukup punya posisi, punya nama Walaupun di luar itu Elisa juga bekerja gitu Jadi sosok orang tua Elisa ini adalah salah satu orang berpengaruh di kamar dagang industri Banten Atau Kadin Banten gitu ya Jadi ayahnya ini bernama Tubagus Hadi Mulyana Yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan atau OKK Kadin Provinsi Banten Nah jadi orang yang cukup dikenal dan berpengaruh juga Nah mungkin disini ada orang-orang dari Kabupaten Pandeglang Yang mungkin bertanya-tanya siapa ayahnya Elisa Nah ayahnya ini lebih dikenal dengan panggilannya adalah Encep Embe Jadi nama aslinya adalah Tubagus Hadi Tapi orang-orang sering memanggil dia dengan sebutan Encep Embe Nah Elisa ini sendiri memiliki 5 orang saudara lagi Jadi dia ini berenam sebenarnya Dan dia merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara tersebut Wah sedih banget ya adik terkecil gitu Lalu sementara itu kita bahas juga si pelaku yang bernama Rico Ariska Ini pacarnya dia justru lebih muda dari dia berumur 21 tahun Dia masih dari daerah yang sama yaitu daerah Pandeglang Tepatnya dia ini adalah warga kampung Cipacung RT 003 RW 005 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kebupaten Pandeglang Dia ini berbeda sekali ya Kalau kita perhatikan secara status sosial Antara dia dan Elisa gitu ya Elisa ini bekerja terus juga menjadi seorang model Terus juga kuliah Nah sementara cowoknya ini bekerja juga Tetapi dia seorang ojol atau driver ojek online Jadi dia tidak berkuliah Menurut pengakuan dari ayahnya Elisa Yaitu Tubagus Hadi Mulyana Dia mengatakan kalau sebenarnya Rico Ariska ini adalah seorang anak polisi Nah tapi ini baru kabar dari ayahnya ya Gue belum bisa memastikan benerkah Rico Ariska ini anak seorang polisi Kalau emang benar coba tinggalkan komentar di bawah nih geng Nah jadi ayahnya Elisa Tubagus Hadi Mulyana Membenarkan gitu ya Kalau Rico Ariska Sang pelaku itu adalah anak polisi yang bertugas Di wilayah hukum Polres Lebak Lebak Banten sana Nah hubungan dari Elisa dan Rico sendiri Sudah terjalin cukup lama Yaitu selama 5 tahun Dari semenjak mereka itu duduk di Bangku sekolah menengah atas SMA gitu ya Lalu dari berita simpang siur yang kita dapat nih ya Ini belum pasti juga gitu Jadi dikabarkan kalau si korban atau Elisa Itu memiliki kekasih yang lain Nah kalau dari bahasa di media Dikatakan selingkuh Tapi ini belum tahu juga nih Benerkah selingkuh Atau justru sudah putus Lalu dia pacaran lagi Kalau misalkan memang seperti itu kan Itu wajar aja gitu kan Nah tapi yang jelas Rico ini tidak bisa memiliki Elisa lagi Karena Elisa sudah memiliki pasangan yang baru Sehingga di dalam kasus ini bisa dipastikan Rico dan Elisa sudah tidak berhubungan Alias sudah jadi mantan Oke sekarang kita akan bahas kronologi Bagaimana kasus ini bisa terjadi Dari kabarnya Walaupun sudah putus Ternyata Rico ini terus-terusan mengejar Elisa Yang dimana Di saat itu Elisa mungkin sudah tidak punya rasa lagi terhadap dia Lalu pada awalnya Tanggal 7 Februari tahun 2023 ini Atau kemarin lah tepatnya gitu ya Rico ini sempat bertemu dengan Elisa Yang pada saat itu Elisa sedang merayakan ulang tahun Wah ulang tahunnya gak jauh beda sama gue nih geng Tanggal 7 Gue tanggal 8 Di saat itu Rico yang merasa dia masih cinta terhadap Elisa Dia berusaha untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada Elisa Ya mungkin di saat itu dia pengen mendapatkan atensi lagi Mendapatkan rasa lagi dari Elisa terhadap dia mungkin ya Lalu barulah keesokan harinya Tepat pada hari Rabu malam Tanggal 8 Februari tahun 2023 Sekitar jam 10 malam Di saat itu Rico Ariza menggunakan sepeda motornya Yamaha N-Max berwarna biru Sedang di dalam perjalanan pulang setelah mencari ikan di sebuah sungai yang terletak di sungai Balapunah Nah sungai ini tidak jauh dari Stadion Badak Pandeglang Mungkin teman-teman di Pandeglang pasti tahu Di saat yang bersamaan ternyata Elisa juga lewat jalur itu di saat dia pulang kerja Nah tidak sengaja mereka berdua ini berpapasan di jalan tersebut Mereka ini berpapasan tepat di jalan Jero Kasang Saruni Pandeglang Setelah berpapasan Rico dan Elisa merasa mereka tidak punya masalah Walaupun di balik semua itu mereka ini adalah mantan Dan Rico itu masih mengejar dia Ketika berpapasan mereka saling menyapa dan berhenti sebentar Lalu sempat mengobrol Di saat itu emang kondisi jalan di Jero Kasang ini agak sedikit ramai lalu lalang Jadi agak sedikit terganggu untuk berbicara atau ngobrol di situ Di saat itulah Rico langsung mengajak Elisa untuk ngobrol di Stadion Badak Jadi alasannya disini berisik banget gitu Jadi gak enak ngobrolnya Di saat itu Elisa langsung mengiyakan Karena memang di saat itu dia berpikir Rico ini niatnya baik Hanya ingin ngobrol aja gitu menjalin komunikasi Langsung mereka masing-masing membawa motornya menuju ke Stadion tersebut Dari jalan Jero Kasang menuju jalan Stadion Badak Beberapa saat kemudian di dalam perjalanan Tiba-tiba mereka sampai di sebuah jalanan sepi Tepatnya di depan SMK Muhammadiyah Pandeglang Di saat itu Rico ini tiba-tiba meminta Elisa untuk berhenti Jadi dia mengajak Elisa itu untuk ngobrol disini aja Dan di dalam keadaannya yang namanya di depan SMK gitu ya Di depan sekolahan udah pasti sepi banget gitu Ya seada-adanya orang paling penjaga sekolah mungkin Di saat mereka mengobrol awalnya itu ya asik-asik aja gitu Silaturahmi komunikasi Elisa juga menyambut dengan baik Ternyata di tengah pembicaraan tiba-tiba Rico ini jadi kayak mencoba untuk membuat Elisa tuh flashback Atau mengingat kembali masa-masa mereka masih pacaran dulu Di saat itu Rico tujuannya ya ingin membuat Elisa ini luluh lagi Untuk membuat Elisa mau kembali kepada dia lagi Lalu disitu Rico ini dengan terburu-buru langsung menyatakan cintanya lagi kepada Elisa Dan mengajak Elisa untuk balikan Sontak di saat itu Elisa yang merasa dia sudah milik orang lain Sudah tidak ada rasa dengan mantannya ini Ya dia menolak, dia menolak dengan baik-baik Ketika dia menolak dengan baik-baik ini Ternyata sambutannya dari Rico itu berbeda Rico kayak gak terima Ditambah lagi dengan pengakuan dari Elisa Kalau dia sudah memiliki pasangan Akhirnya disitu Rico ini menjadi gelap mata Dan dia marah-marah dengan Elisa Merasa ngamuk-ngamuk, merasa dihianati Padahal ya secara alurnya semua ini sudah wajar Mereka sudah bukan siapa-siapa lagi gitu kan Di saat itu ya Rico merasa kayak dia dihianati sedari mereka masih pacaran Dia menganggap Elisa ini mungkin saja sudah menjalin hubungan dengan pacar barunya ini Sedari mereka pacaran dulu Nah padahal kenyataannya tidak seperti itu Nah lalu karena mereka sudah cekcok Rico di saat itu gelap mata dan benar-benar emosi Sebuah hal yang benar-benar mengerikan pun terjadi Dengan sangat-sangat emosi di saat itu tiba-tiba Rico ini turun dari motornya Langsung dia dari arah belakang mencekik leher Elisa Dia memiting kayak gini terus mulut Elisa langsung ditutup Dan dia menjatuhkan Elisa ke tanah di saat itu Elisa yang di saat itu merasa dia tertekan, terancam Dia sempat melawan, dia menggigit tangan Rico Dan namun sayangnya di saat itu Elisa justru kalah tenaga dengan Rico Dan setelah menggigit tangan Rico Elisa ini terjatuh sekitar 3 meteran dari arah kebun Jadi di dekat situ tuh ada kebun gitu loh geng Elisa sempat berteriak minta tolong Karena merasa dia dianiaya dan nyawanya terancam Suara teriakan ini ternyata didengar oleh seorang pelajar Di sekitar lokasi pembunuhan Nah namun sayangnya tidak ada respon apapun dari pelajar tersebut Atau warga sekitar Karena memang kondisinya cukup sepi Di saat kondisi Elisa sudah mulai lemas Rico di saat itu kemudian menyeret Elisa Sekitar 2 meter sampai ke semak-semak yang ada di sekitar situ Jadi di situ tuh ada kebun atau ladang yang masih bersemak-semak gitu Jadi kalau kita bersembunyi di sana Udah pasti orang-orang yang di dekat jalan itu gak bisa ngelihat Kondisi Elisa benar-benar lemah Dia sudah tidak berdaya lagi Dan mau tidak mau ya dia diseret-seret oleh Rico Dengan gampang Selayaknya semak-semak di daerah pemukiman Biasanya kan ada tempat untuk membuang puing Atau untuk membuang sampah gitu ya Dan sering sekali kita lihat terkadang puing yang dibuang itu berupa puing perumahan Seperti batu bata atau mungkin bekas semen, balok gitu Dan kebetulan di semak-semak tempat Elisa ini diseret oleh Rico Itu terdapat puing bekas kloset duduk Jadi kayak WC duduk gitu Nah itu ada yang bekas Itu ada yang membuang di daerah situ Dan dengan itulah Rico yang gelap mata langsung menghajar habis-habisan Elisa Kloset bekas itu terbuat dari keramik Beratnya hampir 15 kg Rico justru menggunakan benda tersebut untuk menghantam Elisa sebanyak 2 kali Dia itu menghantamnya gak tanggung-tanggung Dia hantam di bagian daerah kepala sampai leher Dan di saat itu dicurigai Memang bagian leher Elisa itu terkena hantaman yang sangat keras Sehingga tulang lehernya menjadi putus Di bagian leher Elisa itu sendiri Terdapat sebuah sobekan luka menganga Sepanjang 15 cm Dan itu benar-benar mengerikan Rico yang di saat itu menyadari Kalau dia telah melakukan pengwafatan terhadap Elisa Merasa sangat panik Tetapi yang ada di otak dia Yang ada di pikiran dia di saat itu adalah Bagaimana cara menghilangkan jejak Agar perbuatannya ini tidak diketahui Atau tidak bocor Di saat itu dia langsung pertama kali Mengumpulkan barang-barang milik Elisa Seperti tas, laptop, handphone Semuanya diambil Nah lalu motor Elisa Langsung dia dorong ke dalam semak-semak Untuk dia sembunyikan Setelah itu Dia langsung kabur Membawa tas handphone dan laptop tadi Dia kabur pulang menuju ke rumahnya Yang terletak di kampung Cipacung RT-003 RW-005 Kelurahan Saruni Kenyamatan Majasari Kamupaten Pandeglang Di saat itu tidak ada yang mengetahui Kemana Elisa pergi Keluarganya pun merasa khawatir gitu ya Kok anak mereka pulang dari kerja Tidak seperti biasanya Tidak berada di rumah Di jam pulang kerja tersebut Mereka sempat mencari keberadaan Elisa Sempat menelpon Elisa Namun tidak ada jawaban Sampai pada akhirnya Di jam 11 malam Atau pukul 23.00 Tepatnya pada Rabu malam tersebut Seorang warga kemudian menemukan Sesosok jasad Di dalam semak-semak Di dekat sekolahan Di saat itu warga yang menemukan Elisa Melihat Elisa ini dalam kondisi Menggunakan sweater warna hitam Terus juga baju putih bergaris hitam Dan celana katun berwarna hitam Dengan keadaan dalam posisi miring Di semak-semak Nah warga yang menemukan Itu sempat panik Dia berpikir Ini apaan gitu Apakah manekin Apakah cuma boneka Atau mungkin Sampah yang dibuang gitu Tapi lama-lama dia baru sadar Kalau itu adalah Sesosok mayat manusia Di saat itu Dengan rasa panik Dia langsung menghubungi Pihak kepolisian Pihak kepolisian yang mendapatkan Informasi dari masyarakat ini Langsung mendatangi TKP tersebut Di saat polisi datang Beberapa warga sudah berkerumun Di dekat lokasi Dan di saat itu Langsung dilakukan evakuasi Dan jenazah korban Diangkut ke rumah sakit Nah lalu di lokasi kejadian Pihak kepolisian juga Memeriksa sejumlah saksi Untuk dimintai keterangan Tentang apa yang terjadi Dengan Elisa Nah ternyata Tidak membutuhkan waktu lama Pihak kepolisian langsung Mendapatkan informasi Dari dua orang saksi Yang merupakan Dua orang pelajar Di sana Mereka mengatakan Kalau mereka sempat melihat Seorang laki-laki Yang dikenali dengan nama Riko Itu mengendarai Motor NMAX warna biru Dan menuju ke arah Cipacung Lalu kemudian Tim Inavis Atau Indonesia Automatic Fingerprint Identification System Itu langsung Mengevakuasi Elisa Ke RSUD Berkah Pandeglang Untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut Dan autopsi Nah selain Mengevakuasi Jasad dari Elisa Pihak kepolisian Di sana juga Mengamankan Sebuah kloset Yang sudah bersimbah Cairan merah Dan juga sepotong Balok kayu Dengan bercak cairan merah Yang diduga digunakan Untuk menghabisi Elisa Sementara itu Pihak kepolisian Yang sudah mendapatkan Informasi Dan mengantongi Identitas pelaku Langsung mengejar Riko Ke rumahnya Dan di saat itu Jajaran Satres Krim Polres Pandeglang Menangkap Riko Di dalam rumahnya Di kampung Cipacung Barang bukti lain pun Disita Atau diamankan Oleh pihak kepolisian Dari tangan korban Yaitu Dua unit sepeda motor Milik korban Dan juga milik pelaku Terus ada tas Laptop Dompet Dan juga handphone Milik korban Yang dibawa oleh pelaku juga Di saat dibawa oleh Pihak kepolisian Riko ini Terlihat benar-benar Ketakutan Dia pucat banget Dan terlihat Sangat menyesali Perbuatannya Di saat itu Ditanyakan oleh Pihak kepolisian Apa motif Kamu Mewafatkan Elisa Riko langsung menjawab Kalau dia Sangat-sangat cemburu Terhadap Elisa Yang telah memiliki Pasangan lain Katanya Dan juga di saat itu Ya dia merasa Kayak disiasiakan Setelah 4-5 tahun Berpacaran Katanya Dan juga Riko ini Mengaku Dia melakukan hal Keji tersebut Karena menganggap Si korban ini Pernah berbohong Sama dia Katanya Nah jadi disini Gue bacain ya Kalimat dari Riko nih Dia bilang kayak gini Menyesal Gelap pikiran saya Cek cok Masalah berbohong Gitu Dia bilang A Tahunya B Kata Riko Jadi hati-hati juga nih ya Buat cewek-cewek nih Jangan suka bohong-bohong Kalau misalkan kalian ada apa-apa Lebih baik ngomong apa adanya Karena terkadang memang ya Kalau kita berbohong itu Lawan bicara kita itu Bisa Naik pitam Abis-abisan Tapi ini gak berlaku Cuma buat cewek ya Buat cowok juga gitu Kalau suka berbohong Otomatis cewek bisa aja Melakukan hal yang sama Kayak gini Jadi mungkin Kita juga harus berhati-hati Kita harus juga protect diri kita Gitu ya Kalau memang lawan bicara kita Tidak bisa diajak kompromi Tidak bisa diajak berikusi Dengan kepala dingin Better Gak usah berhubungan sekalian Karena takutnya nanti Mungkin kalian gak berbohong Tetapi justru dia yang salah paham Ya kita juga yang kena Gitu kan Nah di dalam kasus ini Pasal yang akan diterima oleh Riko Adalah Pasal 338 Junto pasal 351 Ayat 3 KUHP Tentang pengwafatan Dengan ancaman 15 tahun Kurungan penjara Nah memang disini Bukan kasus pengwafatan Berencana gitu ya Ini terjadi refleks Di saat itu Jadi biasanya memang Hukumnya itu Selama 15 tahun maksimal Lalu kemudian nih geng ya Ayah dari Elisa Yang bernama Tu Bagus Hadi Atau Encep MB Itu terlihat Sangat-sangat sedih Dan merasa kehilangan Anaknya gitu ya Ini terlihat ketika ditemui Di rumah duka yang terletak Di kampung Saruni RT 01 RW 01 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Banten Ayahnya di saat itu Sedang menyambut dan Mempersilahkan para tamu Takziah Raut wajahnya yang sangat sedih Tidak bisa dia tutupi Karena dia benar-benar Kehilangan putri bungsunya Ya meskipun Sesekali dia tersenyum Kepada tamu yang datang Namun ya Mau bagaimana ya Namanya seorang ayah gitu Terhadap anak perempuannya Anak bungsunya lagi Dia tidak bisa menyembunyikan Bagaimana rasa sedihnya Dan dia tidak pernah menyangkap Kenapa anaknya bisa meninggal dunia Dengan cara yang Semenggenaskan ini Lalu di saat itu Jenazah dari almarhum Elisa Masih berada di RSUD Berkah Karena masih dilakukan proses otopsi Nah lalu Elisa Itu akan dimakamkan Di tempat kakeknya Di kecamatan Cigelis Kata-kata dari ayahnya Yang benar-benar menyentuh Dan membuat kita sedih adalah Dia mengatakan kayak gini Saya berusaha untuk ikhlas menerima Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan pada akhirnya Jenazah dari Elisa Sudah sampai di Cigelis Dan juga tempat pemakamannya Sudah disiapkan Lalu kemudian Elisa pun Dikebumikan Di malam harinya Oke itu dia geng Kronologi kejadiannya Dan sampai saat ini ya Sampai saat gue syuting ini Kasus ini masih Dalam penanganan Pihak berwajib Pihak berwenang gitu ya Nah tapi disini ada sedikit Pembelajaran yang bisa kita ambil ya Dimana kasus ini Sebenarnya masuk ke dalam Kategori Femisida Oke Nah mungkin ini Agak sedikit Lebih ke ilmu pengetahuan Ya mungkin agak membosankan ya Bagi kalian mendengarkan ini Tapi Gak ada salahnya ya Buat kalian mengetahui Tentang informasi ini Karena terutama buat teman-teman yang Laki-laki Mungkin ini bisa jadikan pelajaran Supaya gak terlalu emosional Dan juga buat perempuan Harus berhati-hati Dan berjaga-jaga Walaupun Dasar kalian berhubungan adalah Cinta Karena ya cinta itu Justru kalau misalkan Delap mata gitu ya Akan lebih sadis gitu Pernyataan ini keluar Dari statement Komnas Perempuan Yang dimana Mereka menilai Kalau kasus dari Elisa ini Termasuk ke dalam Femisida Dan Femisida ini biasanya Dialami oleh Dua pasangan intim Nah makna dari pasangan intim itu Bisa saja pacar Suami istri Atau justru mantan pacar Atau mantan suami istri Terus Kenapa disebut Femisida Karena memang Ini dialami Oleh perempuan Yang mana ini Didorong oleh Rasa superioritas Dominasi Misogini Atau Sang pria Melakukannya itu Karena dia merasa Lebih punya power Lebih punya kuasa gitu ya Dan ini biasa timbul Karena cowok-cowok yang Mempunyai sikap Posesif Dicampur dengan Emosi yang berlebihan Nah jadi makanya Kalau membahas tentang Kasus pengwafatan Perempuan Oleh pasangan gitu ya Sering sekali kita temukan Kasusnya itu Dikarenakan Kecemburuan Ditambah lagi Memang Si cowoknya itu Orangnya kasar Nah jadi Buat kalian Hati-hati banget nih Kalau memiliki Pasangannya cemburuan Justru Banyak orang ya kan Yang merasa kayak Kalau pasangan gue Ngecemburu tuh kayak Gue ngerasa dia Nge sayang sama gue Ya belum tentu Ada aja gitu ya Pasangan yang cuek Tapi sebenarnya Dia bener-bener sayang Bukan berarti Berdasarkan pada Posesif Terus dia juga harus Bener-bener ngelarang Kamu ini itu Dan juga Dia harus cemburuan Karena sifat cemburuan itu Bisa menggelapkan mata Gitu kan Dan menurut Komnas perempuan ya Sadisnya Kasus-kasus Femisida ini Selalu dialami oleh Perempuan Yang alurnya adalah Disiksa terlebih dahulu Baru Diwafatkan Jadi mengerikan banget Kasus-kasus Femisida kayak gini Seperti yang dialami oleh Almarhum Elisa Dia dibekap terlebih dahulu Dia dicekik terlebih dahulu Baru setelah itu Dibenturkan Dengan Kloset Atau ya WC bekas gitu ya Sehingga dia wafat Dari kasus ini kan Jelas banget terlihat ya geng Kalau ya Si cowoknya itu cemburu Padahal Statusnya Dia sudah bukan siapa-siapa lagi Hanya mantan Dan juga si cewek Sebenernya Dengan sangat baik hati Masih mau berkomunikasi Dengan dia Yang mana artinya Dia masih mau bersilaturahmi Menurut sebuah riset nih ya Dari Pasangan kriminolog Mereka ini merupakan suami istri Namanya itu adalah Prof. Russell P. Dobesh Dan juga Prof. Rebecca Emerson Dobesh Mereka membuat sebuah buku Tentang kejadian Femisida Kayak gini Jadi di dalam buku Yang berjudul When Man Murdered Woman Tahun 2015 Mereka memuat Hasil riset Di dalam buku itu Dan disitu Jelas banget terlihat Kalau Seorang pria yang Mewafatkan perempuan Biasanya terjadi Karena Cemburu Dan masih sayang Dua kriminolog ini Adalah guru besar Di Kriminologi The University of Manchester Inggris Riset mereka ini Gak main-main Mereka meriset selama 10 tahun Sampai ke tahun 2015 Mereka secara rutin Mendatangi penjara-penjara Yang ada di Inggris Mereka juga mengamati Berkas narapidana Khusus pengwafatan Mereka juga Mewancarai Banyak sekali Narapidana Yang telah Mewafatkan pasangannya Tujuannya adalah Untuk mengetahui Pemikiran mereka Seperti apa Dan Apa yang sebenarnya Mendorong mereka Dengan tega Mewafatkan pasangannya Padahal kan Konteksnya mereka sayang Dan bener aja Semua hal yang Menjadi penyebab Dari tragedi Pengwafatan wanita Oleh pasangannya Itu semuanya rata-rata Karena posesif Cemburu Dan merasa masih memiliki Jadi di dalam otak mereka adalah Ketika mereka emosi Mereka itu membayangkan Pasangan mereka ini Akan dimiliki oleh orang lain Dan bahkan akan Memikirkan Ya Adegan-adegan seksualitas Yang dimana Mantan pacar Atau mantan istrinya ini Sedang melakukan hubungan intim Dengan pria lain misalnya Dari saat itulah Mereka menjadi gelap mata Dan berpikir Daripada Mantan pasangannya ini Dimiliki oleh orang lain Dan dia tidak bisa Memilikinya lagi Sekalian aja Dikill Atau diwafatkan Supaya tidak ada Satupun Yang bisa Memiliki Wanita tersebut Dan ini adalah Sebuah Kesalahan Mindset Atau Kesalahan Pemikiran Dimana Ketika di Sebuah daerah Gitu ya Para wanita Tidak dihormati lagi Nah makanya Kita membutuhkan Agama Nah disini Gue bisa tegankan Kita membutuhkan Agama sebagai Pedoman dan Berpegang teguh Pada aturan agama Yang dimana Kita tidak Semerta-merta Menganggap Kaum perempuan ini Hanya barang Yang bisa Seenak hati Diperlakukan Kebanyakan dari Kasus-kasus kayak gini Biasanya sudah Terlalu menganggap Kalau perempuan itu Bisa dimiliki Seutuhnya Bukan punya siapa-siapa Hanya Dimiliki oleh Si pelaku Oke dari hasil Riset tersebut Bisa diambil Kesempulan bahwa Untuk para wanita Berhati-hatilah Memilih pasangan Karena Mungkin kalian akan Sangat senang Dengan pasangan yang Posesif Pasangan yang cemburuan Dengan pemikiran Bahwa itu adalah Bukti kalau dia Sayang kepada kalian Sementara Cowok-cowok yang cuek Tapi tetap mempunyai Waktu terhadap kalian Kalian anggap Mereka ini Adalah Orang yang tidak sayang Sama kalian Padahal justru Yang cemburuan Itu akan Sangat berbahaya Karena Sebagian besar orang Yang mempunyai Mental cemburuan Itu biasanya Akan cepat marah Akan cepat tersinggung Dan Ya Biasanya tanpa pikir panjang Gitu ya Dia bakal bisa marah-marah Kepada pasangannya Ya bisa berakhir Kayak Kasus Elisa ini Jadi buat teman-teman semua Lebih berhati-hati lagi Dan semoga Ini menjadi pelajaran Buat kita Thank you